Adorable Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu museum Islam di Indonesia, daripada penasaran simak terus videonya. Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal merupakan museum khusus yang pendiriannya diperakarsai oleh Dr. Haji Tarmisi Tahir pada tahun 1994 ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Anda dapat melihat Al-Quran berukuran raksasa bersanding dengan Al-Quran sebesar ibu jari. Di sinilah Anda temukan budaya Nusantara terlampir lewat beragam karya seni yang indah. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal memiliki kesatuan utuh dengan perannya masing-masing. Bertujuan untuk meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. Diresmikan 20 April 1997 oleh Presiden Soeharto sebagai tonggak perkembangan dan kebesaran Islam di Indonesia sekaligus menyiarkan kegemilangan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nikmatilah berbagai koleksi karya seni dan budaya Nusantara bernafaskan Islam yang khas. Anda dapat melihat manuskrip keagamaan selain Al-Quran, juga berbagai karya arsitektur, benda arkeologis, benda tradisi, seni tradisional, juga seni rupa kontemporer. Bait Al-Quran merefleksikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia sementara Museum Istiqlal merupakan perwujudan pelaksanaan petunjuknya dalam kehidupan dan budaya umat Islam Indonesia. Kedua tempat ini bukan sekadar tempat untuk menyimpan dan memamerkan Al-Quran dari berbagai tempat di Indonesia, melainkan juga wadah kajian dan pengembangan ilmu berkaitan Al-Quran dan budaya Islam. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal juga menampilkan wajah Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dengan menampilan kajian sejarah perkembangan ajaran Islam dan implementasinya dalam budaya yang bersifat terbuka, potentik, toleran, progresif, dan kosmopolitan. Tempat ini diharapkan sebagai pemicu untuk pengkajian ajaran dan kebudayaan Islam di Indonesia dan umumnya di Asia Tenggara. Kegiatan apa aja di sana? Kehadiran Anda akan disambut sentuhan arsitektur islami yang tampak dari luar berupa ukiran kaligrafi Arab terpampang di gedung bagian depan dan sebuah menara berdiri menyapa saat Anda datang. Tempat ini terbagi menjadi dua, yakni Ruang Bait Al-Quran, memajang mushaf-mushaf Al-Quran dari berbagai daerah, dan Ruang Istiqlal, menampilkan sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam melalui budaya di Indonesia. Mulailah penjelajahan Anda dengan melihat seni kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran yang sangat mengagumkan. Di sepanjang lorong museum, Anda juga akan melihat puluhan mushaf-mushaf Al-Quran tulisan tangan dari ukuran terbesar hingga ukuran paling kecil, panjangnya tidak lebih dari ukuran ibu jari. Sementara, tahun pembuatannya tertera dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perbedaan dari puluhan mushaf tersebut terlihat dari gaya penulisannya yang tidak terlepas hasil serapan budaya tempat mushaf itu dibuat. Seperti corak iluminasi dan karakter kaligrafi terbentuk berdasarkan kondisi zaman dan kreativitas daerah masing-masing. Museum Istiqlal menyajikan koleksi karya seni budaya bangsa Indonesia yang bernafaskan Islam, antara lain berupa manuskrip keagamaan selain Al-Quran, karya arsitektur, benda arkeologis, benda tradisi, dan seni rupa kontemporer. Di ruang-ruang pamer Istiqlal, Anda bisa mengetahui peradaban budaya bangsa Indonesia bernafaskan Islam. Koleksinya antara lain, manuskrip islami, lukisan kaligrafi, batu nisan, prasasti maklumat, naskah kuno, seni tradisional dan kontemporer. Ada naskah-naskah kuno yang berisi kajian Islam berbagai bidang ilmu agama seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, sastra, bahasa, hingga sejarah. Naskah-naskah tersebut berasal dari Aceh, Banten, Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Anda dapat melihat arsitektur islami di Indonesia disajikan dalam media foto, maket, miniatur maupun denah. Amati bagaimana bangunan masjid dari yang megah hingga yang bersahaja, semuanya mempunyai keunikan tersendiri. Ada juga lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah, serta rumah adat. Karya arsitektur yang unik dan khas dari berbagai daerah seperti Aceh, Jawa, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, hingga Maluku. Benda-benda arkeologis islam yang dipamerkan merupakan hasil temuan dari situs-situs penting awal mula islam di Indonesia. Di sini disajikan replika batu nisan dari Aceh, Mojokerto, dan Gresik. Batu nisan bernilai seni tinggi itu tidak hanya berfungsi sebagai penanda makam, tetapi juga merupakan prasasti yang menceritakan sejarah, riwayat kerajaan, serta masyarakatnya pada masa lalu. Benda-benda tradisi bernilai islami yang ada biasanya dipakai untuk keperluan khusus yang berhubungan dengan upacara-upacara adat, seperti perkawinan, kelahiran anak, hitanan, panen raya, dan upacara tradisional lainnya. Terdiri atas berbagai macam media, dari ukiran kayu, keramik, tenun, tekstil, hingga senjata tradisional. Pada umumnya dihiasi kaligrafi Arab berisi kalimat syahadat, ayat kursi, basmalah, dan lain-lain. Jadi, dengan kelengkapan dan keunikannya maka Musim Bait Al-Hur'an dan Musim Istiqlal adalah tempat yang patut dijadikan rekomendasi wisata religi Anda. Nah, gimana tertarik untuk berkunjung ke sana? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan, saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!